Saya coba melakukan speed order di sahamnya Hexa melalui sekuritas MG, TF, dan juga YJ Kira-kira siapa ya yang paling cepat? Jadi video ini adalah kelanjutan ya dari video sebelumnya Dimana saya membahas tentang sekuritas yang tercepat Jadi di eksperimen kali ini saya melakukan speed order melalui 3 sekuritas tercepat Yang udah saya review di video sebelumnya ya Yaitu MG, YJ, dan juga TF Nah, waktu yang kemarin itu kan paling cepatnya Urutannya itu YJ, terus TF, dan juga MG Nah, apakah di video kali ini akan sama juga? Jadi, saya tuh kemarin udah beli sahamnya Hexa pada saat cum date ya Nah, Hexa ini kan dia dividennya itu 10% Jadi pastinya pada saat X date-nya itu pasti akan ARB Itu udah jelas banget Nah, ini kesempatan banget nih untuk mencoba speed ordernya dari masing-masing sekuritas yang udah saya bahas sebelumnya Oke, jadi disini saya udah fotoin antriannya Hexa di hari Jumat kemarin Jadi ini saya fotoinnya udah agak telat ya Sebelumnya itu ada 1600 antrian dulu Nah, itu udah done Saya kelupaan foto Jadi saya fotoin yang masih tersisa nih ya Sobat Maya Jadi, kalau misalnya Sobat Maya lihat disini Kan ada antrian beberapa ya Nah, antrian saya itu yang 8 Terus 14 Dan juga 31 Nah, saya langsung spill aja ya Mana-mana aja yang merupakan antriannya MG TF, dan juga YJ Kita mulai dari yang paling bawah dulu Yaitu 31 ya Nah, 31 ini adalah antriannya YJ Lalu untuk 14 itu adalah antriannya TF Dan untuk 8 itu adalah antriannya MG Jadi, untuk eksperimen kali ini Ternyata sekuritas yang tercepat itu adalah MG ya TF, dan juga YJ Ternyata antriannya kalah dengan MG kali ini Dan jika Sobat Maya lihat Untuk ordernya itu semuanya di 090000 ya Nggak ada satupun yang di 0900001 Jadi semuanya bener-bener pas market open Langsung ada orderannya Namun sayangnya Hingga akhir sesi 2 Hari Jumat kemarin Orderan saya itu satu pun nggak ada yang kejemput ya Baik itu MG, TF, ataupun YJ Ternyata setelah broker summary keluar Antrian paling awal itu dipegang oleh RG Nah, saya sendiri belum ada nih ya sekuritas RG Kalau misalnya Sobat Maya ada sekuritas RG Boleh share pengalamannya di kolom komentar Lalu setelah itu ada MG dan juga AH Nah, jadi MG saya ini Masih kalah ya antriannya dengan MG yang ini Tapi bisa kita ambil kesimpulan bahwa MG ini merupakan salah satu sekuritas yang paling stabil dan speednya itu cepat ya Sobat Maya Saya sendiri belum coba RG dan juga AH Tapi keduanya saya coba cek ternyata retail juga bisa open account di situ Jadi kalau ada kesempatan saya mungkin akan coba juga nih untuk RG dan juga AH Nah, jika nantinya ada kesempatan untuk eksperimen speed order lagi Saya akan kasih tahu ke Sobat Maya ya Tapi kesimpulannya kali ini adalah Jika kita ingin memanfaatkan momentum dari dividen Dari selisih spread antara dividen dengan penurunan harga saham hingga ke ARB-nya Kayaknya kurang bijak ya Karena dari contoh yang saya kasih ke Sobat Maya ini Ya itu ujung-ujungnya kalau 2x ARB udah jadinya rugi Bukan malah cuan dari dividen itu Sobat Maya punya pertanyaan tentang speed order ini? Jangan sungkan untuk ditanyakan di kolom komentar ya